Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel tanaman semakin di depan Kali ini saya akan membahas mengenai Tanaman ekor kucing Bunga ekor kucing Atau bahasa latinnya Akalipha ipsida barpe Bunga ekor kucing termasuk jenis tumbuhan semak Yang mudah tumbuh dan sangat cocok Ditempatkan di perkarangan rumah Akalipha menyukai akses sinar matahari Langsung dan pencahayaan yang penuh Tanaman ini berasal dari India Barat Dan sudah tersebar di banyak negara Termasuk Indonesia Selain pada kembangnya yang unik Ciri khas utama lainnya adalah ada daunnya Yang berbentuk bulat telur dengan ujung meruncing Daunnya dapat melebar hingga 6-16 cm Dan panjang antara 12-20 cm Tanaman ekor kucing dapat tumbuh tegak sekitar 2-3 meter Dengan bunga majemuk Berkumpul dalam karangan berbentuk bulir Bunganya menjuntai ke bawah dengan diameter 1-1,5 cm Dan dapat memanjang antara 24 cm atau 20-50 cm Bunga ekor kucing warnanya yang merah Membuat bunga ekor kucing terlihat cantik Untuk dijadikan sebagai dekorasi taman Ataupun ruangan Anda bisa menanamnya di berbagai media tanam Yang Anda inginkan Seperti pot atau tanah langsung Untuk menanamnya pun sangat praktis dan mudah Karena bunga ekor kucing termasuk jenis rumputan Maka Anda tidak perlu khawatir Berbeda dengan cara menanam dengan tanaman lainnya Bunga rumput kucing mudah tumbuh Tidak hanya itu Bahkan untuk perawatannya Anda tidak perlu Mengeluarkan banyak biaya Untuk menjaga keindahannya Bagi Anda yang tertarik Untuk menanam bunga ekor kucing Berikut merupakan cara menanam bunga ekor kucing Yang praktis dan ekonomis Langkah pertama Yaitu siapkan pot atau wadah Yang sudah berisi tanah Kemudian Ambil batang tanaman ekor kucing Yang sudah tua dari tanaman ekor kucing yang lainnya Buang daun-daun yang ada di pangkal batangnya Misalnya 2-3 helai daun Lalu Buat lubang sedalam ukuran telunjuk jari Masukkan batang tanaman ekor kucing Masukkan batang tanaman ekor kucing yang lainnya Masukkan batang tanaman ekor kucing yang lainnya Masukkan batang tanaman ekor kucing yang lainnya Tutup dengan tanaman ekor kucing yang lainnya Tutup dengan tanaman ekor kucing yang lainnya Kemudian pasang pengait atau tali untuk menggantungkan pot Dan jangan lupa untuk menyiramnya perlahan-lahan Tips merawat tanaman ekor kucing Jika tanaman ekor kucing sudah berada dalam media tanam Pastikan untuk merawatnya setiap hari Agar dapat tumbuh dan keindahan bunganya tetap terjaga Tips perawatannya Jangan terlalu banyak memberi udara Karena beresiko merusak bunga ekor kucing Cukup siram secukupnya Dan jangan terlalu sering Jangan lupa Berikan pupuk setiap 2 minggu Sambil dipangkas Agar tetap bersih Terakhir Semprot tanaman dengan pesticida Dan insektisida Untuk menghilangkan hama yang ada Itulah cara menanam dan merawat tanaman ekor kucing Yang dapat saya sampaikan Semoga informasi dapat bermanfaat Dan menambah wawasan Anda Jangan lupa like, komen, dan share video ini ya teman-teman Dan jangan lupa juga subscribe channel ini Karena akan ada video baru setiap harinya Terima kasih